Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki aki yang rusak teman-teman Ikuti terus kagetan video ini Oke, ini dia akinya teman-teman Ini akinya ini sudah sewa ya teman-teman Nah, ini akan kita coba perbaiki Nah, ini untuk tipenya itu Ini NS60 ya teman-teman Nah, ini akan kita coba ukur dulu berapa voltasenya Pakai alat digital boot tester Supaya ketahuan apa perbedaan setelah kita sebelum diperbaiki dan sudah diperbaiki Kita coba ukur dulu pakai alat ini ya teman-teman Nah, ini alat ini untuk mengecek kapasitas akinya berapa persen Nah, disini bisa kalian lihat Ini voltasenya tinggal 8,9V ya Nah, jadi ini kita cek dulu Kita ambil tadi IP-nya ya 46B24 Nah, itu powernya low teman-teman Tidak bisa untuk mengecek status dari baterai ini teman-teman Ini saking parahnya ya Jadi, untuk mengangkat alat ini saja dia sudah tidak bisa Apalagi untuk mengangkat starter Nah, itu kalian bisa lihat ya Nah Ini baru pakai alat yang baterai tester Nah, sekarang kita akan coba pakai alat pengetes bebannya Oke, sekarang ini kita pakai alat yang ini teman-teman Ini alat untuk pengetes beban Alat ini fungsinya sama dengan starter mobil ya teman-teman Sekarang kita coba Sekarang kita pasangkan dulu alat ini Nah, ini sudah terdeteksi Nah, dari sini saja Teman-teman perhatikan Ini sudah statusnya nge-bad Jadi, tidak mungkin kalau di starter seperti ini Pasti nge-drop ya Tuh Tuh, ya Jadi, sudah ketahuan ya Kalau akhirnya ini rusak Oke, jadi sekarang ini Akan kita coba perbaiki Dengan cara di video saya sebelumnya Teman-teman kalau dulu itu aki kering Nah, sekarang ini aki basahnya ya Karena banyak teman-teman yang nanya Bagaimana cara memperbaiki aki Nah, sekarang simak video ini sampai habis Jangan skip-skip Supaya teman-teman bisa paham Bagaimana cara memperbaiki aki yang sudah sewa Nah, baik teman-teman Pertama-tama Ini akhirnya kita kuras dulu ya teman-teman Ini kalau nge-drop posisi nge-drop seperti ini Itu biasanya airnya itu sudah tawar Jadi, kalau air tawar Itu tidak bakal bisa Untuk menaikan tegangan aki teman-teman Jadi, salah satu solusinya Yaitu mengganti airnya ini dulu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah, kalau sudah dipuras Kalian tiriskan ya Pastikan airnya yang kita cuci tadi sudah kering Nah, nanti kalau sudah kering Baru kita isi ke dengan air rizur Oke teman-teman Nah, ini akunya salah paham ya Nah, ini sebenarnya air galon ini itu air rizur teman-teman Nah, cuma air rizur ini Saya sulang ke botol yang ini Jadi, tutupnya warna biru Sebenarnya ini air rizur Bukan air aki yang botol biru ya Jadi, jangan salah paham Oke, lanjut kita isi ke aki yang ini Oke, teman-teman Nah, ini akinya sudah kita isi Dengan air rizur yang baru Nah, sekarang akan kita coba Lihat berapa tegangan yang sekarang ya Ini kenapa saya lakukan seperti ini Karena mengingat aki ini belum lama Nah, ini bisa jadi faktor dari Kelalaian dari konsumen itu sendiri ya Yang memakai aki ini Mungkin bisa jadi faktor pengecasan yang tidak bagus Terus, kebocoran arus Bisa jadi itu mempengaruhi semuanya ya teman-teman Atau mobilnya yang tidak jalan Nah, ini karena dia belinya sekitar Tanggal 6, bulan 5, 2019 Jadi, ini akan kita coba dulu ya teman-teman Nah, sekarang kita coba pakai alat ini dulu Nah Ini sekarang naik, teman-teman Jadi, 13,1% Ya, 13,1 volt Ini kalau lihat voltase ini Kayaknya aki-nya sudah kembali normal Nah, ini kalau kita tes Memang dia lemah Ya, ke weak posisinya Cuma nanti ini akan kita coba Charge sebentar Sekitar 10 menit Nanti baru akan kita coba lagi Pengetesan pakai alat digital Multitester yang tadi Nah, teman-teman kalau lihat dari sini Ini kayaknya barangnya sudah bisa dipakai Oke, teman-teman Kita lanjut charge sebentar dulu Oke, nah ini hampirnya sudah mulai naik Nah Jadi, ini akan kita Biarkan dulu sekitar 10 menit Nah, nanti baru kita ukur lagi pakai alat Yang sudah digital battery tester tadi Oke, teman-teman Nah, ini sudah sekitar 10 menit Ini coba kita cabut dulu Ini akan kita tes lagi Pakai alat ini ya teman-teman Supaya bisa ketahuan Berapa voltase yang ada sekarang pada aki Nah Ini voltasenya sekarang 14,4V Nah, turun Ini karena mungkin sudah ketarik sama ini Jadi 13,9V Oke, sekarang kita cari tipenya 46, D24 Nah, ini tipe aki-nya ya 46, D24 Oke, sekarang kita tes Nah, ini statusnya Lumayan, teman-teman Sekarang Jadi 79% Kalau tadi sudah tidak bisa apa-apa lagi Nah, walaupun disini statusnya bad Tapi ini Alat ini Kalau sedia di bawah 80% Memang menjadi Bad statusnya teman-teman Cuman Kalau 79% ini masih dikatakan Kategorikan normal Nah, sekarang kita Coba print ya Oke, baik Dari hasil print ini Kalian bisa lihat Ini SOC ini State of charge Ini menerangkan tegangan 46, D24 Ini Tipe aki-nya 325 SAE Ini CCA-nya Ini Mizor itu tegangan Yang tersisa Tegangan yang tersisa Pada aki Nah, kenapa disini Statusnya bad Ini karena Di bawah 80% Nah, ini 379% Maka jadi bad Kalau di 80% Pasti jadi good Nah, tapi Kalau lihat kondisi ini Charge-nya juga 100% Ini bisa Starter Teman-teman Nah, sekarang kita tes lagi Pakai alat yang tadi Alat tes beban Nah, sekitar sini Nah, sekarang kita coba Start Tuh Oke ya Tuh Oke kan Sudah, sudah kembali Sudah kembali normal lah ini Kalau saya bilang Nah, jadi ini Kalau kita tes lagi Sebenarnya pakai Apa Kabel kita gini Itu pati Begecis Itu tes manualnya Itu kalian bisa menggunakan Kabel gini Kabel jumper Seperti ini Kalian bisa pasang Akinya disini Nah, ini kalian Seperti ini Ya Tuh Itu nandakan Voltasenya kuat Teman-teman Teman-teman Sampai disini dulu Perjumpan kita kali ini Semoga video tadi Bermanfaat Dan bisa membantu Bantu kalian Yang mungkin bermasalah Pada aki ya Teman-teman Jangan lupa Untuk selalu dukung Terus channel ini Dengan cara Subscribe, like, komen Dan share Sebanyak banyaknya Agar teman-teman Kalian bisa tahu Bagaimana cara Memperbaiki aki yang benar Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax